Intro Kata ini imanan berkait dengan kesedihan arwah Marissa Terkait dengan kesedihan dari almarhum arwahnya Marissa Kalau aku lihat saat ini beliau sudah tenang Mengenai hal-hal yang berkaitan dengan duniawi sudah selesai ya Bahwasannya ketika seseorang meninggal itu sudah tidak ada kaitannya dengan duniawi dan juga dengan keluarganya Kalau aku lihat disini dengan meninggalnya beliau banyak sekali duka yang mendalam keluarganya Tapi apapun itu kita harus buat Karena setiap manusia pasti dia akan kembali kepada sang penciptanya Maka disini alangkah baiknya jangan terlalu bersedih ya Jangan terlalu sedih yang berlarut-larut Sebab apa ketika seseorang meninggal kemudian keluarganya ada ya salah satu keluarganya yang masih sedih Ataupun masih belum ikhlas itu akan memberatkan beliau Maka sebaiknya kita juga harus ketika kita sayang kita harus melepas orang yang kita sayang Karena kan kita ketika kita meninggal itu meninggalnya juga pulang ya Pulang kepada sang pencipta Artinya suatu saat juga kita pasti akan bertemu Hanya saja mungkin momennya yang berbeda Kapan dan waktunya hanya Allah yang tahu Sosok beliau ini orangnya memang kalau dari karakteristiknya keras berprinsip Dan juga disini dia itu seorang pejuang ya Pejuang keras dalam kehidupannya juga Dia berjuang dalam karirnya maupun untuk keluarganya memang didikannya sangat keras Tapi itu juga yang aku lihat ya Banyak keberhasilan yang dia raih dalam hidupnya Termasuk keberhasilan dalam mempertahankan rumah tangga Mendidik anak-anaknya sampai dia juga menuju ke kursi DPR ya Kalau nggak salah alhamdulillah Didikan dia tidak ada yang tidak berhasil Artinya memang disitulah ya Dia juga apa namanya harmonis dalam rumah tangga juga Yang memang kita lihat banyak sekali artis-artis yang sudah lama maupun yang baru-baru ini Baru menikah dan bercerai Tapi alhamdulillah dia bisa menjadi seorang ibu bagi anak-anaknya Dan mewujudkan rasa apa ya Istilahnya rumahku itu syurgaku Sampai dengan dia asal dia meninggal Dia juga tetap memperjuangkan keluarga Ya artinya dia orangnya cinta kasih terhadap sesama maupun keluarga apalagi Dan juga dia orangnya penjuang keras Beliau ini sosok wanita yang memang patut dijadikan contoh untuk para Apa namanya Khususnya wanita plus 6 dua nih ya Jangan cengeng Beliau ini tidak pernah cengeng dalam hal apapun Dia selalu survive Maka rezeki pun mengalir terus dengan mudah Tapi kalau aku lihat kan proses meninggalnya juga Setelah dia mengunggah satu video yang bahagia Kemudian tampak wajahnya berseri-seri Artinya disitu adalah sebenarnya sebagai salam perpisahan ya Maka disitu setelah beliau mengunggah videonya Mengunggah videonya Kemudian dia dengan secara tiba-tiba Menutup mata Itu berarti memang ada Apa ya Suatu istilahnya kebaikan dari dia Jadi ketika dia syakaratur maupun dimudahkan oleh Allah SWT Maka disitu juga ada segala macam doa dan kebaikan dia Dari perilaku maupun kehidupan beliau Yang artinya beliau juga tidak pernah gagal dalam hidupnya Beliau juga istilahnya berjuang dalam hidupnya Dan juga aku lihat juga beliau juga sempat berda'wah juga di jalan Allah Insya Allah ini adalah sesuatu hal yang baik Bahwa meninggalnya beliau ini Membuat suatu firasat bahwa beliau ini orang baik Tapi apakah maupun juga meminta Mungkin nantikan mungkin mengauri Beliau bisa dibilang mungkin walaupun tidak bisa dibilang Tetap minta untuk bernyanyi dan berkarya Masihkan kan bilang Kalau mengenai pesannya beliau tetap berkarya dan menyanyi ya Artinya setiap orang itu kan punya pilihan Nah kalau dari almarhum memang tidak pernah melarang ya Seorang suami ini dalam mewujudkan cita-citanya Termasuk menyanyi Walaupun mungkin kalau suang istri memilihnya berda'wah Walaupun ini agak simpang siur ya Agak berbelok ya Yang satu ke kanan yang satu ke kiri Tapi insya Allah Karena beliau juga kan mengenalnya sudah dari muda Sejak beliau jadi artis Dan yang satunya artis ya Main film yang satunya penyanyi Beliau tidak ada masalah dengan perkataan itu Mau lanjut untuk berkarya atau tidak Itu semuanya beliau tidak pernah ada tekanan Artinya beliau ini Sang almarhum ini tidak pernah menekankan Artinya atau mendokrin sang suami Untuk bisa terus berkarya atau tidak Artinya beliau ini orangnya sangat bijaksana ya Maka dia juga menyarankan untuk Ya terserah kamu yang mau menjalani Kalau memang masih mau berkarya ya silahkan berkarya Kalau tidak ya tidak jadi masalah Jadi kalau mengenai apakah itu berkarya atau tidak Balik lagi semua itu adalah pilihan Tapi kalau pas sejarah apakah ketika mereka datang Mungkin arwahnya itu Seperti apa sih Kalau aku melihat disini Gini loh Kalau aku melihat kan dari keluarganya masih berduka Masih kehilangan berduka Pasti Tapi bagaimanapun kita lihat disini ada Cahaya ya Artinya memang beliau ini sudah tenang disana Dan sebenarnya memberikan sinyal bahwa beliau ini sudah tenang Maka untuk keluarganya pun diharapkan juga Bisa menikmati hidupnya ya Seperti normal sediakala Atas perginya beliau Sang Al-Mahun juga sebenarnya bersedih Artinya Di balik kebahagiaan dia setelah sudah pergi ya Apa namanya Sudah berpulang ke rumah Tuhan Tapi disini ada kesedihan Ketika keluarganya berduka juga masih bersedih Maka sebaiknya bersarankan kepada keluarganya untuk mengikhlaskan Hanya kata ikhlas yang membuat beliau ini 100% bahagia Kalau saat ini aku melihat ada kesedihan juga ya Bagaimanapun ketika keluarga tidak ikhlas Maka disitu juga Sang Mayit kita sebut ya Akan merasakan juga kesedihannya Walaupun beda dunia Tapi sebenarnya beliau juga hidup di alam sana ya Maka disini tugas keluarga juga untuk bisa mengikhlaskan Dengan kata ikhlas insya Allah akan memperlancar ya Nanti ketika beliau ini menuju ke rumah Tuhan ya Maka disini diwajibkan untuk keluarga Ketika siapapun yang meninggal Ketika itu harus Kalau bersiarah diusahakan untuk bisa tegar Dan jangan cengeng Sebab ketika Satu titik ya Air mata yang jatuh Di depan kuburan itu Bisa berakibat kepada sang mayit ini akan sepi Jadi Seolah dia juga tidak bisa ikhlas Maka sebaiknya ikhlas Tapi disesinya Ada apa lagi yang ketika dia Diharakan Terdatang Oh pasti itu ya Ketika seseorang meninggal Kemudian dikunjungin keluarga Otomatis Semua orang pasti menginginkan itu Pasti itu yang sangat diharapkan Kalau bukan keluarganya siapa lagi ya kan Maka disini juga tugas dari seorang keluarga Dan juga anak serta suami Untuk bisa sering-sering terkunjung Ketika beliau mengunjungin Kuburan sang almarhum Insyaallah disitu juga Almarhum akan merasa kayak Walaupun kita berbeda dunia Tapi ternyata keluarga masih care Dan masih merasa beliau ada Ini juga yang membuat Beliau ini Akan 100% bahagia Dan bahwa tidak pernah kehilangan Orang yang beliau sayang Berarti menginimasikan ini Akan bisa Menjaga anak-anak Salah satu mungkin pesan yang akan datang Insyaallah salah satu pesan dari almarhum adalah Bagaimanapun Seorang ayah sudah menjadi kewajiban Seorang ayah untuk bisa Menjaga dan mendidik anak-anaknya Melanjutkan ya Walaupun disini sudah beda dunia Tapi ya Apa yang aku bilang disini Kalau bukan ayahnya siapa lagi Apalagi anak-anaknya sudah menginjak dewasa Jangan sampai mereka itu Salah dalam pergaulan Ataupun disini Bagaimanapun seorang ayah Berhak dan wajib mendidik Anak-anaknya Supaya bisa seperti ibunya Artinya tidak cengeng Kejuang keras dan penyayang Ini yang sangat sulit ya Ketika seseorang Beruntungnya Beliau ini Anak-anak ini sudah dewasa Artinya dia juga sudah bisa melihat sosok Pribadi seorang ibunya Mudah-mudahan Dan insyaallah Yang diharapkan sang ibu adalah Sosok anak-anaknya bisa menjadi pegar Seperti ibunya Dan tidak cengeng Bahkan dia akan lebih mandiri Karena ibunya sudah memberikan contoh Itu sejak dia masih kecil ya Berarti dari yang Anak-anaknya Mungkin akan meneruskan siapa nikah Sosok ibunya kan Terkenal baik Bahkan Suka banget dengan dunia pendidikan Bahkan menjadi orang itu Siapa kan Antara pelan Ketika Kalau aku melihat sih Dua-duanya itu Lebih ke ibunya Tidak ada yang memiliki jiwa seni Walaupun ada Tapi Dua-duanya itu Kayak tidak berminat Di dunia itu ya Mereka berdua ini Hampir sama Menyerupai Sosok ibunya Artinya Beliau bisa berkarya Lewat jalan manapun Salah satunya Kalau tidak salah Anaknya sudah Bisa meng-create Kartun Upin-Ipin Yang dibuat ulang Oleh beliau Dan juga Banyak berbagai macam karya Juga ini kan Salah satu Sifat dan pribadi ibunya Yang menurun ke anaknya Tapi kalau untuk nyanyi Sepertinya Dari keluarga beliau Tidak ada ya Walaupun ada Tapi hanya Momen-momen tertentu Dan tidak untuk sebagai Seorang artis Atau penyanyi Seperti ayahnya Karena disini Beliau juga dididiknya Untuk bisa mandiri Dan juga bagaimana Dengan IT Dan perkembangan zaman ini Bisa menyesuaikan Di sini Dua-duanya Lebih kepada ibu Tidak ada Apa yang menuruni Jiwa seni ayahnya Ibu Mungkin nantinya Seperti apa Sudah Masihkan Sendirikan Berkarya Selain berkarya Apa yang dia lakukan Apa sudah Lantinya Mungkin setelah Kepergiannya Apalagi Tetap datang Bicara Anak-anak Menjuka Bicara 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 Kalau aku lihat Di sini Seorang Suami ini Mas Ikang ini Memang kehilangan Seorang istri Tapi biar bagaimanapun Butuh waktu lama Juga Untuk dia bisa Exis lagi Namun Bukan berarti Dia tidak akan Exis Tapi insya Allah Dia akan tetap Exis Itu juga Akan dilakukan Demi anak-anaknya Karena kehilangan Seorang ibu Yang memang Di sini Aku lihat Selama ini Lebih banyak Sang ibu Yang menghasilkan Untuk sekolah Anak Dan segala macamnya Tapi di sini Seorang ayah Juga bertanggung jawab Pada anaknya Sehingga di sini Akan memulai Karirnya lagi Tapi walaupun Mungkin agak Terbatas Aku lihat Karena di sini Dengan meninggalnya Sang istri Kehilangan Kehilangan Satu tonggak Apa ibarat katanya Tonggak Dia untuk berdiri Kehilangan Satu kaki Untuk berdiri Tapi di sini juga Bukan berarti Dia patah semangat Karena Demi untuk Menjaga Apa namanya Pesan dari Sang almarhum Dia akan berusaha Untuk bangkit kembali Dan juga Berusaha untuk Mengimbang Tapi kalau dibilang Untuk show Mungkin ditemanin anak Itu kayaknya Tidak ya Dia akan berjuang sendiri Berarti bisa dibilang Almarhum Sudah bahagia Dan bahkan Harusnya mungkin Bisa mengeklaskan Segera Ya Almarhum sudah bahagia Aku lihat juga Di sini Cahaya putih Melik putih Melingkari Setuju tubuhnya Artinya memang Sudah Ada kebaikan dia Yang memang Sudah Dijadikan Apa yang Sudah Sejadi Apa ya Aku bilang Menjadi Keberuntungan Seseorang Karena tidak Semua orang Ketika meninggal Geruntung Kadang-kadang Ada yang harus Mengalami Sakaratul maut Yang demikian Sakitnya Tapi beliau Meninggalnya juga Secara tenang Tiba-tiba Dan langsung tidur Seperti orang tidur Berarti beliau Ini mendapatkan Suatu bonus Atau Keajaiban Dari Allah Dipermudah Sakaratul mautnya Maka Dari proses Beliau Meninggal Ini Kalau Seharusnya Keluarga Ini bisa Apa namanya Menyadari Bahwa proses Yang mudah Ini Otomatis Membutuhkan Perjuangan Dan keikhlasan Dari keluarga Untuk Supaya Beliau ini Juga bisa Lebih tenang lagi Di alam Barisan Pesan-pesan saya Untuk keluarga Almarhum Innalillahi Wa innalillahi Roji'un Untuk bertukar cita Apas meninggalnya Dari Ibunda Marissa Haknya Dan untuk Mas Ikan Tetap semangat Karena apapun itu Semua kita Pasti akan Berpuang Hanya kita tinggal Menuduh waktu Makan Untuk anak-anak Dan Mas Ikan Harus lebih tegar Lagi Dan ingat Mas Ikan Sebagai seorang Ayah Juga Masih punya tanggung jawab Terhadap Anak-anak Maka Cepat bangkit Mengikhlaskan Supaya nanti Dibudahkan Jalan menuju Cahaya Nur ilahinya Allah Agar Ibnu Marissa Hak juga Bisa nantinya Akan mudah Menuju Sirotul Mespatku Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton